Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi langkah pertama, mbak? Langkah pertama karena ini rainbow. Rainbow itu kan merah. Merah, kuning, hijau, biru. Terakhir saya tambahin purple aja. Contoh dulu sebelum saya lakukan kerusakan nanti. Weh, 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 weh. Namanya kita merah semua. Gampang itu, Neng. Aku yang beti. Oh, nggak usah beti. Ini namanya juga kita ini makan. Warna-warnanya campur-campur lebih. Ya, nggak apa-apa. Namanya rainbow itu kadang-kadang antar warna itu bisa saling bersinggungan. Oke. Nah, coba mbak, saya tak pinjam, mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ojo, di sepul. Apa itu dia? Wais, wais, wais. Gementar juga lah kan saya ini. Dredeg-dredeg duluruh. Gimana? Udah benar gak benar? Benar. Tapi jangan terlalu lewat ini. Oh, kenapa kalau ya? Akutnya dimengembangkan nanti gitu. Oh, aturannya begitu ya? Iya. Harus di dalam lingkaran itu. Kalau mau coba, Neng? Boleh, boleh, boleh. Ini, Pak, kalau mendekati lebaran seperti ini memang banyak ya pesanan ya? Ya, Alhamdulillah banyak pesanan. Karena memang customer memang udah tahu sih ya. Saya bikin kue dari saya tinggal di sini. Jadi, mereka sebelum saya tawarin pun, mereka sudah pada telpon. Udah pada kirim mesej kalau mau pesan kue gitu. Mbak, ini ketebelan. Ketebelan. Kamu cuma mengandung kancel-kancel. Gitu ya? Gak, takutnya nanti gak mateng dalamnya gitu kan. Gidah kucing ini kan dia kan tipis gitu kan, crunchy. Ternyata susah loh, Cak. Memang harus benar-benar pelaten, Mbak. Bikir kayak gini. Tapi dulu waktu ini, membuat kue ini, kemudian kue yang lain, itu emang belajar otodidak, belajar sendidak atau belajar. Memang dulu pernah sekolah memasak kue. Kebetulan mama saya tuh dulu, waktu saya masih di Jakarta, mama saya memang udah buka usaha bikin kue seperti ini. Dulu saya gak belajar gitu kan. Jadi, cuma lihat aja. Saya gak pernah nanya resep sama mama saya. Begitu saya baru di sini, baru saya tanya resep, Mbak, ini bikin ini karena kebutuhan kan juga kan. Di sini, apa namanya. Dulu, mama, oh mama bisa ya. Dulu gitu kan, kenapa gak saya tanya mama aja. Saya coba. Jadi, saya bener-bener baru nelatain bikin ini di sini gitu loh. Waktu selama di Jakarta, saya cuma lihat aja. Gak pernah, maksudnya gak pernah ya ikut bantuin, tapi gak serius banget gitu. Baru setelah di sini, akhirnya saya coba-coba, eh akhirnya kok jadi usaha gitu. Karena keperluan itu, Jak. Ngobrol, sekarang ngobrol dulu sama Mbak. Dia tuh tak teruskan yang ini. Oh, ketagihan dia. Karena warna kuning. Oh, kuning. Itu harus, urutannya harus begitu ya. Iya, karena rainbow merah, kuning, hijau. Terus, Mbak Diwi, apa langganya itu orang Indonesia semua? Atau ada yang bukan orang Indonesia? Ada gak orang Amerika? Kebanyakan sih orang Indonesia ya, karena kan ini kan yang merayakan, eh maksudnya kue-kue kering kayak gini, kan ini buatan Indonesia. Jadinya banyak kan orang Indonesia. Ya mungkin ada juga sih yang suaminya orang sini gitu kan. Ngomong-ngomong membantu, ada gak yang membantu Mbak Diwi? Sendiri ya? Sendiri ya. Karena saya, biasanya sih ada sih anak, kadang-kadang anak saya yang laki-laki, cuman dia gak sesuai keinginan saya, suka gak telaten, jadi belepotan. Begitu lah, jadi kan saya gak mau nanti customer, kok begini, ini, gini gitu. Laki-laki memang begitu, susah kalau memang harus belajar beneran ya. Meskipun kita tahu, saya yang terkena di dunia juga laki-laki lo nih. Iya, iya, iya. Tapi secara umumnya ya, gue yang paling lari apa Mbak? Yang paling lari sama Mbak? Nastar, Kastengel, Lapis Surabaya. Ya, tipikal orang Indonesia ya, yang namanya Kastengel, Nastar, itu pasti untuk lebaran ya. Lapis Surabaya. Iya, itu bisa untuk sarapan, sambil minum kopi, wah itu udah... Ini mau mudik, Mbak, jadi udah terbayang-bayang, wah nanti di kampung itu seperti ini. Iya, itu. Nanti ngobrol lagi, akan kita parkir dulu, nanti kita ngobrol lagi dengan Mbak Di, karena aku juga pengen memasukkan ke oven nanti. Oke. Seperti apa prosesnya gitu, tapi kita parkir dulu, Mbak Di. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.